Oke teman-teman Jadi ini hasil petikan kita tadi Nah ini saya memperlihatkan buah yang jatuh ya Yang dibiarkan jatuh tanpa melalui proses dipetik Nah ini Lebih mengerucut karena sudah lama Nah ini teman-teman Ya kalau dibiarkan lama Tanpa proses tadi seringkali seperti ini Ada lubang kan Nah ini lubang hama ulat Lalu ada semut-semutnya Yang akan memasuki buah ini Jadi kualitasnya kurang bagus Oke kita coba review dulu Kita lihat Oke untuk teman-teman yang baru mampir Yang belum subscribe silahkan subscribe Comment Dan share Halo sahabat Kali ini saya akan memberikan Cara panen buah lay atau buah pampaken ya Oke lanjut teman-teman Buah pampaken ini atau buah lay ini teman-teman Merupakan kerabat dari durian Tetapi dia yang membedakan jenis dari aroma atau dagingnya Dia lebih sentel Sintel Sintel maksudnya Dengan lebih legit dan manis Oke Ini seperti ini teman-teman Atau dia di pohonnya Kita berada di atas pohonnya ya teman-teman Oke Kalau sudah berwarna kuning seperti ini Ini bisa dipetik teman-teman Nah enteng ya Enteng ya Kalau dipetiknya ini sudah berwarna kuning Dan ini sudah matang Awas Ini boleh dijatuhkan Tidak apa-apa Dia tidak akan pecah teman-teman Oke Oke kita perhatikan lagi Ini Ini masih belum Ini sudah mulai Mulai tua ya Ini sudah mulai tua ini Jadi ini boleh dipetik teman-teman Dipetik atau diperam Bisa disimpan Nah perlu diketahui Karena buah papaken ini Buah halai sering Sering dimakan ulat Ulat hama Yang sering bolong Membuat ini bolong Itu prosesnya Karena di Pantatnya ini Kadang dilobangi sama semut Dan celah masuknya hama teman-teman Itu Karena untuk mengurangi kualitas Kualitas yang tidak baik Atau hama-hama yang Memakan buah ini Untuk memaksimalkan hasil panen Jadi kita boleh memutik Cara seperti ini teman-teman Nah berbeda kalau dengan durian Kalau durian kan tunggu jatuhnya Obat Kita panen Kalau ini boleh dipetik Untuk disimpan Lalu bisa di Konsumsi Nah seperti ini Supaya tidak merusak Tingkai Atau merusak buah-buah yang lain Jadi kita boleh memotong disini teman-teman Nah terkadang ada juga Yang menggunakan kayu ya Tapi dia akan rusak Di bagian yang lainnya Karena dia bergerombol Jadi boleh seperti ini Atau pakai kuncing Terserah Yang penting dia tidak merusak yang lainnya Oke Mantap Atau dengan cara lainnya Teman-teman boleh Menggunakan pisau kecil Lalu disobek di bagian Kuit luar ini Kalau dia berwarna Merah atau orange Berarti dia bisa dipetik Disimpan Semang berapa hari Dua hari atau tiga hari Dia bisa matang Kalau boleh terserasa Dia tetap manis Asalkan Buahnya Sudah tua ya Kita meruncukkan Tanda-tanda Mau matang Kayak itulah Kira-kira bahasa ini Oke teman-teman Ada satu Teman-teman Boleh begini Jadi Dia tidak boleh Ke arah Dahan ini ya Teman-teman Jadi posisinya disini Oke Teman-teman ada satu Teman-teman Ini ada satu Ini sudah Mulai matang Atau Tua ya Kalau kita menunggu Sampai Dia jatuh Terkadang itu Dimakan oleh Hama ulat Oke kita Coba petik Jangan sampai Kena Dahan ya Nah Coba lihat teman-teman Dia tidak langsung jatuh Melainkan Tetap lengket Nah ini Inilah terkadang Kualitasnya Kurang bagus Jadi Melalui cara seperti ini Sehingga Kualitas buah itu Bagus Jadi jangan khawatir Kalau dia jatuh Dia tidak akan pecah Oke Kita jatuhkan Naman ya Oke Ini ada satu Teman-teman Kalau kita Proses minggu jatuh Lama sekali Seperti ini Kualitas bagus Kalau yang jatuh Dia tidak pahan Sampai berhari-hari Teman-teman Dia akan cepat langkang Yang terbuka Tapi dengan cara Teknik ini Oke Betul Seperti itu Ya teman-teman Nah ini Cara petiknya Seperti ini Kalau posisi Seperti ini Tinggal kita Angkat Ke atas Nah itu Nah itu teman-teman Lebih enteng kan Nah ini Ini tua ya Jangan sampai terlalu Kuning tua Jadi Kalau sampai kuning tua Dia cepat terbuka Atau langkang Kualitasnya Kurang bagus Dan sering dimakan Ulat Jadi dengan cara Seperti ini Lebih mantap Kalau melakukan sambung pucuk Atau Mau bikin akulasi Jadi Ambil Entrys yang seperti ini Teman-teman Nah ini Agak Tengah kecil Ini Ini kan Sudah pernah Buah Oke Mantap Segitu Duru Yang diseripan Kita perlu hati-hati Ya Kalau di atas pohon Ini Kadang ada pawon Semut Oke teman-teman Ini Hasil Petikan kita tadi Ini Saya memperlihatkan Buah yang jatuh Yang dibiarkan jatuh Tanpa Melalui proses Dipetik Nah ini Kita lagi Merucut Karena sudah lama Nah ini teman-teman Iya Kalau dibiarkan lama Tanpa proses tadi Seringkali Seperti ini Nah Ada lubang kan Nah ini lubang Hama ulat Lalu ada semut-semutnya Yang akan memasuki Buah ini Jadi kualitasnya Kurang bagus Oke Kita coba review dulu Kita lihat Oke Untuk teman-teman yang baru mampir Yang belum subscribe Silahkan subscribe Silahkan subscribe Comment Dan share Kita lihat Teman-teman Yang lebih Enteng Daripada Jenis Durian Durian Seperti ini Nah Gitu Lebih enteng Oke Kita tengok Pasinya Tuh kan Banyak Ulat Nah ini Contohnya Hama ulat Jadi Karena bolong ini Masuk Ulat Kalau dia terlalu lama Di pohonnya Dan biarkan matang Nah begitu teman-teman Cuman ada satu Yang bagus ya Seperti ini teman-teman Jadi ini yang kita Petik tadi Ini ya Ini yang kita Petik tadi Seperti ini Kesehatan pisau Seperti ini Bagus Seperti ini Seperti ini teman-teman Ya lebih Lebih Sintel Manis Dan legit Nah seperti ini Oke Kalau dia di petik Seperti ini Jangan khawatir Dia tidak akan Tidak akan Apa Lama artiannya Masak layu Dia tetap manis Teman-teman Nah ini Yang kita petik Jadi kita Memberikannya Seperti ini teman-teman Jangan langsung Telah Boleh di korek Seperti ini Untuk melihat isinya Atau boleh Dengan cara Seperti ini Tidak usah Takut Seperti ini Nah Tuh Ini Ini bisa disimpan Dua hari Atau sampai Tiga hari Bahkan satu hari Saja sudah Sudah matang Karena dia sudah tua Tuh teman-teman Ini satunya Ini kualitasnya Bagus kalau matang Tidak banyak Ulat-ulatnya Tuh teman-teman Ini kita coba Ini teman-teman Buka lagi Nah ini Ya kalau Masih mentah Tetap warna kuningnya Kalau matang juga Terima Lebih orange Ini Laginya Lebih Sintel Tidak mengandung Soda Atau pohol Seperti jenis Yang lainnya Ini yang dibiarkan matang Satunya Tuh teman-teman Hancur Dihantam Kang-kang kapot Tuh Hanya kita ambil Dengan cara petik Lalu diperang Gitu Hancur Dihantam Kang-kang kapot Ya teman-teman Kalau sudah Seperti ini Susah Makannya Oke Kita coba lagi Nah sama Teman-teman Tuh Besar lagi dia Kang kapotnya Tau Hama ulat Tuh Sama Teman-teman Dihantam juga Seperti ini Ini kotoran Lari ulat itu Ini Jadi ini Tidak boleh dimakan Seperti ini Sama Dimakan juga Sama ulat Cuma Satu Yang bagus Bicinya Kerobat durian Memakai Nolai Ini Lunak Sekali Sintel Tidak lembek Tidak becek Mantap Ini Bisa dibuka Seperti ini Tuh Teman-teman Bicinya Kecil Gepeng Jadi Isinya Tebal Sekali Nih Teman-teman Mantap Oke Itu Dulu Teman-teman Kalau Terasa Cangan Ini Bermanfaat Silahkan Subscribe Komen Supaya Tidak Jelangan Jejak Oke Teman-teman Tidak Tidak